Nah kita lepas ini bos ya Setiknya kita lepas dulu Baru kita bisa masang tutupnya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Oggeng Kali ini saya ada Perbaikan Vespametic bos ya Ini Ada beberapa Permasalahan disini ya Yang pertama Apa namanya Disuruh ngecek saya ya Intinya service ya bos ya Saya belum pernah service kayak gini ya Tapi saya coba aja lah ya Namanya juga kita bengkel ya Apalagi kalau ada tantangan kayak gini Terus saya coba Ternyata disepat bagian depan Itu bunyi srek Srek gitu bos ya Jadi habis ya Disepatnya Sudah habis bos ya bos loh Ini kalau kita biarkan ya bos Piringannya yang rusak ya bos ya Disepatnya itu kayak gini Ini saya cari puter-puter di daerah saya Itu belum ada yang jual kayak gini Ya Adanya itu di galerinya sendiri Si motor Vespam Ini kalau Saya cek di Allshop itu harganya Paling murah itu 120.000 Wah ini loh bos Cuman ini dok loh ya Jadi Beliau Saya sarankan untuk dibeli di allshop saja Untuk memesannya sendiri Ini sudah muter saya Daerah saya Nggak ada sama sekali wis Nggak ada yang jual Ya kayak gini Ya wis lah ya Akhirnya saya pending bos Untuk melepas ini aja bos ya Kita harus melepas rodanya bos ya Harus melepas roda Baru bisa ngambil kampasnya Terus yang kedua ya Itu ada di deredek bos ya Ini kalau awal itu agak deredek Terus Lemot ya Nah disini bos ya Lemot ya Akhirnya saya bongkar aja langsung bos ya Setelah Saya cek kembali Ternyata metiknya itu sama saja bos Secara kerjanya Terus Yang ketiga Permasalahannya disini bos Ya Ini bos Loh nggak balik bos Lama bos Baliknya bos ya Lama ya Loh balik tapi lama bos Loh Loh Lekat dikembalikan nggak bisa Ya Ternyata disini sudah dicopot bos ya Tapi Disini dicopot untuk bagian di Trotel bodinya Karena ini injeksi Sehingga Ini Nggak dilepas juga Ya ini berat akhirnya Sehingga berat ya bos ya Jadi sehingga ini berat Ya Itu Ada kemungkinan dikarenakan Yang bagian sini nggak dilepas juga bos ya Kan disini ada dua bos ya Loh dua bos ya Satu Dua ya Ini agar bisa balik Kalau menurut saya ya Nah setelah saya lakukan gas ya Loh bos ya Kabelnya itu masih ngikut Jadi nanti saya coba Ini saya Tetap saya lepas gini Tadunya itu diselipkan disini bos ya Terus yang sebelah sini nanti Saya cabut aja ya Untuk kabel Yang nggak kepake Oke disini saya juga Menemukan ya bos ya Ini filter udara itu Sudah habis Hancur ya Seperti ini Hancur ya bos ya Seperti ini Kalau saya baca di artikel Ya Untuk menjajaki ini Saya harus baca artikel dulu Ini bentuk filter udaranya Itu langsung filter Sama kalau tahu punya Honda Grand ya Busa Itu busa dok Tapi nggak ada Pengamannya ya bos ya Seperti kayak ada kasanya itu loh bos ya Itu Harusnya ada kasanya Ini nggak ada ya Kalau saya lihat di artikel Langsung bos ya Nempel di Sini bos ya Jadi langsung nutup disini Jadi masuk disini ruangannya Ini ruangannya bos ya Nanti itu segede ini Dia masuk plek Ini Untuk Part CVT nya Ini Untuk bagian depan ya Gede bos ya Jadi ini bisa kenceng ini bos ya Soalnya Ini bisa naik Sampai sini loh bos ya Ini gede loh bos ya Loh ya Sama saja bos Cara kerjanya sama saja ya Dengan motor-motor Seperti zaman sekarang ya Untuk rollernya itu Kalau saya Inget-inget ya bos Ini sama kayak punya Suzuki Spin ya bos ya Cuman bedanya disini itu Lebih lebar Ya Kalau menurut saya Ini ringan sekali bos ya Loh bos Bolongannya segede Ini kan seperti Suzuki Spin itu bos ya Ini endeng bos ya Endeng ini Ini clip nya Kalau saya lihat Mirip punya Honda Vario Ya Mangkoknya segede ini Kampas gandanya juga ngeri bos ya Kelihatan ngeri sekali bos ya Tapi kalau saya lihat Bahannya itu kurang sebiar bos ya Ini bahannya Lihat saja bos ya Bahannya itu kayak Mudah Mudah licin bos ya Intinya gitu Jadi nanti ini Saya bersihkan saja dulu Untuk tutupnya ya bos ya Ini kita melepas CVT itu Murnya ada disini Ini bos ya Jadi kita lepas Murnya dulu Ini kan ada tutupnya ya Jadi nanti Kalau sudah Terpasang nanti Samen bisa lihat Ini ada tutupnya Jadi ini Ada murnya Tadi Loh bos ya Ini bisa muter Ini sebuah klaker ya Ada engkolnya ya Ini tempat oli Jadi Tutup olinya itu Stick olinya itu Kita nyabut dulu Ya Baru bisa Melepas baknya ini Oke Ini tak bersihkan saja dulu bos ya Nanti ya Kita Cek Kalau ini sih Kalau menurut saya Normal semua ya bos ya Untuk rollernya ini Tidak ada masalah Tidak ada kerusakan Saya pakai saja lagi ya Di bagian sini Di bagian sini ini rata ya Oke Kalau ini ya pasti rata ya Ini bahannya Kayak besi gitu loh bos ya Untuk mangkoknya Ya Kayak gini Ya rupanya ya Ini kan Gara-gara Kampas ganda ya Seperti ini ya Dikesek terus ya bos Satu Dua Tiga Empat Bos Tiga puluh Empat Bos Nomornya bos Coba aja Pakai kunci inggris ya bos Bismillah Muka-muka Bisa Bisa bos Kunci inggris Bos Wah ini hampir hancur loh ini bos ya Ini hampir hancur ini bos Karaten kayak gini loh bos Muka-muka Headnya masih ada ini bos Tapi untuk serialnya Gak tau ini ya Sama atau enggak ya Sama Honda Beat ya bos Loh 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 Kok gini ya bos ya Ternyata ada lapisannya bos ya Ini ada lapisan karetnya bos Loh bos ya Kayak gini bos Ini untuk serialnya gak tau ya Sama Tapi kalau Dilihat itu hampir sama loh bos ya Hampir sama dengan Honda Beat Bos Ternyata sama bos ya Sama bos ya Bisa di aplikasi Punya Honda Beat Ya Ini kan Apa namanya Parah ini bos ya Loh bos ya Bocornya Dalam itu bareng loh bos ya Parah Oke bos Mulai kering Bos Kita lihat jarak mainnya Oke Enak bos ya Eneng Tapi untuk karet dumpernya Ini sudah Tak beraturan Bentuknya bos ya Oh ini sama bos Punya Honda Green bos Oh bos ya Enak ya mainnya Cuman Disini kotor sekali Kita bersihkan aja Terus untuk karet dumpernya Nanti kita ganti ya Ini punya Honda Green ini Sama bos Untuk karet dumpernya Bisa memakai GP2 ini ya Ini punya Honda Green bos Sama bos ya Bentuknya Tingginya juga sama Tebalnya Oke Oke untuk bagian rollernya kita pasang seperti ini sama ya bos ya jadi yang sini kelihatan besinya yang sini tidak ada teflonnya kita masukkan sini sama ya seperti saya memasukkan pada motor metik itu ini masih rapet bos ya jadi tidak ada bunyi klak-klak-klak seperti itu kita persihkan saja bos jangan dikasih gris bos ya oke naik turunnya sip ya bos ya sip selamat menikmati oke kita amplis sedikit bos ya untuk bagian kampasnya saya tidak terlalu licin ya bos ini sebenarnya saya tidak suka untuk bahannya bos ya misalnya kalau seperti ini itu kerasa sekali ya kapas ganda itu oke bos untuk pemasangan urutannya itu sama saja bos dengan motor metik bos jadi ini dulu ya ini kita pasang dulu ini ada ring ya ini ring ini nancam di sini sama seperti honda bit ya bos bit injek gitu bos untuk pan belnya tanda panah arahnya ke depan ya bos kita taruh di depan sini ini sebenarnya untuk pan belnya itu sudah mulai retak bos ya loh bos ya sudah mulai retak untuk cari spare partnya ini susah bos harus online dulu bos ini kita pasang ini ada ring tipis ya ring tipis ini masuk ke sini setelah itu ini ya ini kalau disini itu ada gigi kayak gigi starter ya bos ya tapi mungkin mungkin jagal mungkin bos ya nggak jadi ya nah seperti ini untuk kuncinya ini itu kunci 18 bos selamat menikin kita pasang jadi kalau ini bos ya kita arahkan ke depan itu bunyi ya kalau kita tarik tak bunyi bos ya jadi nanti itu ada tutupnya gini itu murnya itu di luar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati